Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita mendengarkan firman Tuhan Renungan Hari ini Sebelumnya kita bernianyi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Banyak hal tak kumahami Banyak hal tak kumahami Banyak hal tak kumahami Sampai jumpa di video selanjutnya Demikian bunyinya Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia tetapi Kami Seorang-orang yang pintar Kita merasakan bahwa ada banyak Perkembangan Ada banyak kemajuan Dan Dan Pada kepintaran itu Dan tentu hal ini membuat kita Semakin dapat Menikmati Menikmati banyak hal yang baik Namun Dan Adakah Kehebatan itu Kehebatan itu Justru Malah membuat Suasana menjadi sulit Atau Membuat Suasana menjadi ruwet Bahkan Menimbulkan kegaduhan Atau kekacauan di dalamnya Jawabnya Juga Pasti Ada Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih Memiliki hikmat Adalah Sesuatu hal yang amat terutama Di dalam kehidupan kita Berhikmat Wisdom Sesuatu hal yang amat penting Dimiliki oleh setiap orang Siapapun dia Dan usia berapapun dia Bahwa hikmat ini adalah menjadi sebuah penuntun Memiliki hikmat Allah Itu sama dengan Memiliki pikiran Allah Atau memiliki pikiran Kristus Sebab Kristus merupakan Pemenuhan Atau penyataan Akan hikmat Allah Di tengah-tengah dunia ini Dan Hikmat manusia Atau Kebolehan manusia Itu Tidaklah dapat Melawan Atau Mengimbangi Yang namanya Fikiran Hikmat Allah Nah hal ini amat jelas terbukti Ketika orang-orang yang Membenci Yesus Mereka berkata bahwa Salib Kristus Yesus Adalah kebodohan Itu bagi mereka Yang memakai Perhitungan Dan Hikmat dunia ini Tetapi Sesungguhnya Kalau itu Hikmat dari Allah Hikmat dari atas Bahwa Melalui salib itulah Yang membawa Jalan Keselamatan Bagi kita Sekalian Maka saudara-saudaraku yang terkasih Mengenal Atau juga Mempercayai Yesus Kedua hal ini Menjadikan kita menjadi pribadi yang amat beruntung Di tengah-tengah dunia ini Pengetahuan Maupun iman kita Kepada Kristus Hal ini Menjadikan kita Dapat tinggal Di dalam Kristus Sekali lagi Pengetahuan Mengenal Dan Mempercayai Yesus Ini membuat kita Dapat tinggal Di dalam Hikmat Kristus Dan Tentu Dengan Hikmat Kristus Yang kita miliki Maka Kita Menjadi Pribadi Yang lebih tinggi Daripada Manusia lain Yang memiliki Hikmat Manusia Itu yang dikatakan Di dalam nas kita Pada hari ini Siapakah yang dapat Yang mengetahui Fikiran Tuhan Sehingga Dia dapat Menasehati Dia Artinya menasehati Tuhan Maka jawabannya Tidak ada Seorang pun yang dapat Lalu Tetapi Kami Memiliki Fikiran Kristus Memiliki Kata Memiliki Ini berasal Dan berarti Bahwa sebelumnya Ia tidak Memiliki Artinya Secara Konkret Bahwa Dia Diberi Maka Dia Memiliki Oleh sebab itu Memiliki Fikiran Kristus Ini Juga Berarti Agar kita Mampu Meneladani Dan Meniru Kristus Dalam kehidupan Ini Dengan Hidup Dalam Hikmatnya Sahabat Firman Tuhan Yang Terkasih Pengetahuan Maupun Teknologi Akan Senantiasa Berubah Dan Berkembang Dulu Berbeda Dengan Sekarang Dan Sekarang Juga Pasti Akan Amat Berbeda Dengan Masa Yang Akan Datang Itulah Perkembangannya Akan Tetapi Tantangannya Itu Terletak Pada Tangan Terletak Pada Fikiran Daripada Manusia Itu Sebab Sering sekali Terjadi Human error Ketika Manusia Ketika orang-orang Tidak dapat Dengan Bijak Dan Arif Memakai Kepintaran Dan Hikmat Yang Ada Di Dalam Kehidupannya Maka Hikmat Allah Di Dalam Yesus Kristus Yang Kita Miliki Itu Akan Tetap Menjadi Milik Kita Selama-lamanya Zaman Boleh Berubah Tetapi Hikmat Allah Mengawal Kita Untuk Senantiasa Hidup Di Dalam Tuhan Memang Tuhan Menciptakan Manusia Dengan Adanya Akal Dan Logika Supaya Manusia Itu Dapat Menjalani Kehidupan Ini Namun Hal Yang Tidak Mungkin Juga Untuk Kita Lupakan Bahwa Allah Juga Memberikan Hikmat Bagi Setiap Manusia Supaya Kita Kita Semua Dapat Mengerti Akan Arti Daripada Hidup Ini Dan Agar Kita Hidup Di Dalam Rancangan Tuhan Saudara-saudaraku Khususnya Bagi Para Orang Tua Mari Sejak Dini Kita Mendidik Kita Mengenalkan Anak-anak Itu Dengan Hikmat Yang Daripada Tuhan Mari Kita Mewariskan Hal Yang Penting Kepada Mereka Bukan Hanya Mewariskan Harta Duniawi Tetapi Hal Yang Terpenting Untuk Kita Wariskan Adalah Amanat Hikmat Firman Allah Bagi Mereka Sekalian Mari Tanamkan Kepada Mereka Agar Mereka Senantiasa Berjuang Berusaha Untuk Mengejar Ilmu Setinggi-tingginya Sebab Itu Adalah Penting Tetapi Landasan Daripada Semuanya Itu Adalah Kebenaran Di Dalam Firman Tuhan Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Kita Berdoa Syukur Dan Terima kasih Kepada Tuhan Allah Bapak Di Surga Atas Kasih Setiamu Di Dalam Kehidupan Kami Pada Hari Ini Kami Kembali Dapat Menirma Dan Menikmati Berkat Tuhan Dalam Kesehatan Dalam Kebaikan Yang Kau Berikan Kepada Kami Dan Kami Bersyukur Untuk Semuanya Itu Dan Terlebih-lebih Pada saat ini Juga Kami Telah Mendengarkan Firman Agar Kami Hidup Di Dalam Hikmat Kristus Supaya Hikmat Mu Itu Menghantarkan Kami Untuk Mengerti Akan Kehidupan Ini Hikmat Mu Menghantarkan Agar Kami Hidup Dalam Rancangan Tuhan Seturut Dengan Kehendak Mu Di Dalam Kebaikan Dan Di Dalam Kebenaran Sekalipun Ada Banyak Godaan Dan Tawaran Daripada Dunia Ini Tetapi Engkau Mengutus Kami Hidup Dan Tinggal Di Dunia Ini Untuk Menyatakan Firman Kebenaran Tuhan Bagi Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kami Sertailah Kami Bapak Mampukan Kami Agar Hidup Bukan Dikuasai Oleh Fikiran Dan Kemauan Kami Sendiri Tetapi Hanya Kehendak Musajalah Yang Berkuasa Yang Menuntunkan Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Di Sepanjang Waktu Kehidupan Yang Masih Tuhan Berikan Bagi Kami Hingga Pada Waktu Ini Terpujilah Namamu Bapak Sertailah Kami Semuanya Saudara Saudara Kami Yang Setia Dan Senantiasa Rindu Untuk Mendengarkan Firman Ini Kiranya Kehidupan Mereka Juga Engkau Berkati Engkau Tuntun Engkau Penuhi Di Dalam Roh Kudus Agar Hidup Mereka Senantiasa Menikmati Sukacita Anugerah Kemurahan Yang Daripadamu Terpujilah Namamu Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Anugerah Tuhan Kita Yesus Kristus Dan Kasih Setialah Bapak Dan Persebutuhan Roh Kudus Kiranya Menyertai Saudara Sekalian Amin Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Horas Kudus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton